Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sabna Denita dari kelas 11ipadua Disini saya akan membahas tentang materi koloid Dan 5 contoh soal tentang materi koloid Pengertian koloid Koloid adalah campuran dua atau lebih zat Dimana partikel-partikel zat berukuran koloid tersebar merata di dalam zat lain Ukuran koloid sangat kecil Sekitar 1-100 nm Koloid merupakan sistem dispense ukuran partikel tersebut lebih besar dari lorutan Akan tetapi lebih kecil suspense yaitu campuran kasar Dalam kehidupan sehari-hari, koloid sangat banyak dijumpai Contoh koloid lorutan galam, lorutan gula, susu, selai, mentega, dan sabun Contoh suspense adalah air sungai campuran air dengan pasir Koloid memiliki dua sifat Yang pertama efek tindal Ketika seberkes cahaya diarahkan kepada lorutan, cahaya akan diteruskan Namun ketika berkes cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek tindal Yang kedua gerak brown Secara mikrofis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah jikjak dalam medium pendisperensi Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendisperensi Gerakan acak partikel ini disebut gerak brown Manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, pemutihan gula Yang kedua, pengumpalan darah Yang ketiga, penjernihan air Yang keempat, pembutuhan delta di muara sungai Yang kelima, pengambilan endapan pengotor Yang keenam, mengurangi polusi udara Yang ketujuh, pengumpalan lateks Yang kedelapan, membantu pasien gagal ginjal Dan lain-lain Soal yang pertama Di antara jajat berikut Ini yang tidak dapat membentuk koloid liofil jika didespresikan ke dalam air adalah A. Kanji B. Belerang C. Gelatin D. Sabun E. Agar-agar Jawabannya B. Belerang Pembahasannya Koloid liofil merupakan suatu sistem Dimana jat terdesperasinya mempunyai daya tarik terhadap medium pendesperasinya Sebaliknya Koloid liofil Suatu sistem dimana jat terdesperasinya Mempunyai daya tarik yang kecil terhadap medium pendesperasinya Jika medium disparasinya adalah air Maka kedua jenis ini disebut koloid hidrofil dan koloid hiropop Contoh koloid hidrofil Protein Sabun Deterjen Agar-agar Kanji Dan gelatin Sedangkan Contoh koloid hidrofil Susu Mayonnaise Sol 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 Soal yang kedua Penyusun sistem koloid asap adalah A. Gas terdesperasinya dalam gas B. Gas terdesperasinya dalam padat C. Padat terdesperasinya dalam gas D. Padat terdesperasinya dalam cair E. Cair terdesperasinya dalam gas Jawabannya C. Padat terdesperasinya dalam gas Pembahasannya Koloid asap merupakan contoh dari koloid aerosol padat Dimana fase terdesperasinya padat T dalam fase pendispersi gas Contohnya asap dan debu di udara Soal yang ketiga Disperse jet cair atau jet padat dalam gas disebut A. Sol B. Elmusi C. Buih D. Aerosol E. Suspensi Jawabannya D. Aerosol Pembahasannya Aerosol merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdesperasinya dalam gas Jika jet terdesperasinya adalah jet padat disebut aerosol padat Contohnya Asap dan debu di udara Jika jet terdesperasinya adalah cair maka disebut aerosol cair Contohnya Kabut dan awan Soal yang keempat Yang termasuk koloid hidrofob adalah A. Amilum dalam air B. Protein dalam air C. Putih tulur dalam air D. Lemak dalam air E. Agar dalam air Jawabannya D. Lemak dalam air Pembahasannya Lemak dalam air Koloid hidrofob merupakan leofobia medium Disperasinya yang dipakai adalah air Leofob dalam bahasa Yunani Sama dengan phobia Yang artinya Takut atau benci Yang berarti Takut cairan Soal yang kelima Koloid dapat menyerap ion pada permukaannya Sifat ini disebut A. Elektroforesis B. Absorpsi C. Absorsi D. Dialisis E. Elektroforesis Jawabannya C. Absorpsi Pembahasannya Absorpsi adalah Peristiwa penyerapan ion pada permukaan partikel koloid Adanya penyerapan ion ini disebabkan koloid Menjadi stabil Hal tersebut disebabkan ion sejenis yang diserap pada permukaan menimbulkan tolakan antara partikel J. Merupakan J. Merupakan J. Merupakan